Kudeta merangkak Soeharto pada peristiwa G30S PKI 1965 Apakah Soeharto terlibat dalam gerakan 30 September? Yang pasti Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dari kudeta tersebut dan Presiden Soekarno merupakan orang yang paling dirugikan Pertemuanya dengan koloner relatif pada 30 September malam beberapa jam sebelum operasi militer dilaksanakan menyebabkan sebagian besar penulis menganggap Soeharto sudah tahu peristiwa itu bakal terjadi Namanya tidak termasuk dalam daftar perwira tinggi yang diculik Kejataan pula bahwa ia tidak melaporkan hal itu kepada atasannya seperti Jenderal Ahmad Yani Keterlibatan Soeharto dalam kudeta yang terkesan disengaja untuk gagal diperlihatkan Suban Trio dengan mengkaji peran mantan anak buah Soeharto di Kodam di Ponegoro Ada Trio untuk dikolbankan, Soeharto untuk relatif dan ada Trio yang dipakai untuk masa selanjutnya Soeharto Yoga dan Ali Murtopo Pandangan ini merupakan analis post-vakum yang dikeluarkan pada peristiwa itu terjadi Dengan melihat rangkaian kejadian itu ditarik kesimpulan Jadi bukanlah sesuatu yang direncanakan secara mendetail dari awal sampai akhir Dari pengamatan ini terlihat bahwa proses pengambilan kekuasaan itu dilakukan secara bertahap Sehingga disebut kudeta merangka Yang merupakan paradoksal lasingnya kudeta merupakan perubahan kekuasaan secara cepat dan tak terduga Namun di sini ternyata dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap Kudeta merangka adalah rangkaian kegiatan untuk mengambil kursi kepresidenan secara bertahap Sejak 1 Oktober 1965 sampai 1966 yang ditentai dengan keluarnya Super Semar Dan 1967 di mana Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden Menurut Subantriop kudeta merangka Soeharto ini berdiri dari empat tahap Tahap pertama menyingkirkan persaingan di angkat tentara seperti Amat Yani dan lain-lain Tahap kedua membubahkan TKI yang merupakan rival berberat tentara hingga saat itu Dan tahap ketiga melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap limpas menteri yang loyal terhadap Soekarno termasuk Subantrio Tahap keempat mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno pada tahun 1967 Soeharto menjadi penyambat presiden Dan pada tahun 1968 dilatapkan menjadi presiden Beberapa peristiwa dapat ditambahkan dalam tahap yang disusun oleh Subantrio Misalnya penyembalian pasukan pengawal Presiden Cakra Birawa ke Induk di daerah asal masing-masing pada akhir Maret 1966 dapat dimasukkan ke dalam tahap ketiga Cakra Birawa terdiri dari empat batalion dan satu data semen Jadi sekitar 4.000 sampai 5.000 anggota pasukan merupakan kekuatan pendukung Bung Karno Perlu dicatat bahwa upaya pengambil alih kekuasaan memang dilakukan Soeharto secara serius Super Semar bukan keluar secara mendadak Ataupun inisiatif spontan Jendral Yusuf Basuki Rahmat dan Amir Mahmud Pada tanggal 19 Maret 1966 Soeharto melalui Jendral Alam Sehat telah memutus Dua penguasa yang dekat dengan Bung Karno yaitu Dasar dan Hasil Ning Ke Istana Bogor untuk membujuk beliau menyerahkan pemerintahan Tidak dapat dibujuk, maka dilakukanlah penekanan terhadap Bung Karno antara lain Dengan demonstrasi besar-besaran malam mahasiswa pada 13 Maret 1966 Ternyata kudata merangkak itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya Tapi dilaksanakan berbarengan dengan apa yang disebut kudata merangkak MPRS MPRS berperan sangat besar secara yuridis untuk mengalihkan kekuasaan dari Soeharto kepada Soeharto Walaupun ironisnya setelah kekuasaan itu diperoleh MPRS pun dimatikan secara perlahan oleh Soeharto Urayan tentang kudata merangkak ini tidak disebut dengan istilah demikian Namun diberikan secara gamblang oleh Prof. Dr. Soeharto Mayo Sudormo, almarhum dalam disertasinya di Universitas Erlangga, Surabaya pada tahun 1990 Mengenai peralian kekuasaan, kajian teoritis dan yuridis terhadap bidatul Nawaksara Tahap kudata merangkak MPRS dilaksanakan sebagai berikut Pertama, Super Semar dikeluarkan 11 Maret 1966 Digukukan menjadi TAP MPR pada 21 Juni 1966 Menjadi pertanyaan, kenapa harus digukukan dengan ketetapan MPRS Kalau demikian, apakah segala tindakan yang diambil dengan menggunakan Super Semar itu Termasuk pukul para PKI tanggal 12 Maret 1966 Tidak sah, bukankah Pak Sida Soekarno sendiri sebetulnya menolak Dulu merahai Soeharto mengenai kejadian tersebut Kedua, tanggal 5 Juli 1996 dikeluarkan ketetapan MPRS Nomor 15 Maret 1966 yang berisi antara lain Penetapan tidak perlunya Jabatan Wakil Presiden Alhamdulillah Presiden berhalangan pemegang Super Semar 11 Maret 1966 yang memegang Jabatan Wakil Presiden Ketetapan MPRS ini jelas Melanggar UUD 45 karena dalam UUD 45 Menilatakan Jabatan Wakil Presiden Ini belum diamendemen Jadi, ketetapan tersebut bersifat inkonstituasional Kedua, apabila Presiden berhalangan Maka Wakil Presiden yang menggantikannya Bukan pemegang Super Semar Lagi-lagi pasar ini melanggar UUD 45 ketiga Tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Tidak berlangkah penawak saran kepada pimpinan MPRS Pimpinan MPRS mengeluarkan keputusan Tentang penolakan Nawaksara Berbeda dengan keputusan MPRS Karena keputusan MPRS itu Hanya persifat internal MPRS Jadi, penolakan terhadap pidato Nawaksara itu Hanya dilakukan oleh beberapa pimpinan MPRS Bukan hasil sidang peripurna lembaga itu Keempat, tanggal 20 Januari 1967 Soekarno menyerahkan MPRS Mengeluarkan pengumuman tentang penyerahan kekuasaan Kepada pengembang TAP MPR Nomor 11 MPRS Penyerahan kekuasaan semacam ini Tidak ada dasarnya Dalam UUD 45 Penyerahan kekuasaan berarti menarik Dan kekuasaan dan tanggung jawab Yang secara teorik harus dimintakan Persetujuan terlebih dahulu Kepada pemberi kekuasaan Penyerahan kekuasaan ini berbeda dengan Pengembalian mandat Pengembalian mandat tidak membutuhkan Persetujuan pemberi kekuasaan Sedangkan proses Peradian kekuasaan harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu Dari pemberi kekuasaan Pemberi kekuasaan kepada presiden adalah MPRS Jadi, kalau presiden selaku mandataris MPRS Mengembalikan mandatnya kepada MPRS Ia tidak perlu meminta persetujuan MPRS Tapi, kalau presiden akan Menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain Ia harus meminta persetujuan MPRS Ini yang tampaknya Dicoba dikoreksi dengan TAP MPRS tahun 167 Yang dikeluarkan 20 hari kemudian Waktu 20 hari ini sebetulnya dapat dikategorikan Sebagai kevakuman pemerintahan Atau pemerintahan tidak sah Menurut konstitusi Kelima tanggal 12 Maret 1967 Menurut akan ditetapkan MPRS Tahun 167 Tentang pencaputan kekuasaan Pemerintah negara dari presiden Soekarno Ketetapan ini mempunyai beberapa masalah Pertama, mendiskreditkan presiden Soekarno Dengan mengaitkannya Dengan percobaan kodita 30 September Kedua, ayat-ayat dalam ketetapan ini Bertentangan Masalah 6 Ini menyatakan penjelasan persoalan hukum Menyangkat dokter Insinyur Soekarno Akan dilakukan dengan ketentuan hukum Dan keadilan dan Pelaksananya diserahkan kepada penjara presiden Kalau mau diselesaikan secara hukum Tentu Soekarno hanya harusnya diadili Niscaya beliau akan bebas Karena tidak terlebut kebersalah Jadi di proses sidang pengadilan Karena pelaksananya diserahkan kepada penjara presiden Ini yang menjadi kontradiktif dengan ketentuan pertama Kenyataannya sampai bungkana wafat tahun 167 Presiden Soeharto Membuat kasus ini mengembangkan pada keputusan hukum Keenam, bersamaan dengan penjabutan kekuasaan presiden Soekarno Jenderal Soeharto silahkan pemegang Super Semar diangkat sebagai penjara presiden Lembaga penjara presiden adalah lembaga ekstra konstitusional Karena tidak dikenal tahun 1945 Ketujuh, tanggal 24 tahun 1968 Muncul pernyataan pendapat DPRGR Nomor 12 tahun 1966 Yang isinya mendesak penyempan TAP MPRS 66 untuk melakukan penyegaran keanggotaan MPRS Dan mendesak Agar Jenderal Soeharto diangkat sebagai presiden RI Anggota MPRS yang loyal kepada Soekarno Dikeluarkan dan diganti dengan pendukung Soeharto Kedelapan Tanggal 27 Maret 1968 Soeharto diangkat sebagai presiden Sampai terpilihnya hasil pemilihan umum Dalam sidang MPRS tahun 1966 Ditetapkan sepertinya pemilihan umum akan dilaksanakan pada tahun 1968 Soeharto setelah terpilih jadi presiden Mengunduhnya sampai pada tahun 1971 Setelah Soeharto menjadi presiden Yang pertama dilakukan adalah pergi ke Jepang Untuk merumpingkan utang luar negeri Setelah itu MPRS yang telah berjasa menjadikan sebagai presiden Mulai dimatikan secara perlahan-lahan Lembaga ini dijadikan sebagai lembaga Yang hanya bersidang lima tahun Kegiatan badan pekerja MPRS Dipoikot oleh paksi-paksi Golkar dan AKI Dengan tidak menghasilkan sidang-sidangnya Jendral Nasir Tion dan juga Yang berpidato di masa mana menurunkan pendapatan MPRS Di kritik yang keamanan oleh baru Bahwa penyataan itu tidak sah Karena suara MPRS harumlah Dikeluarkan sidang pleno Setelah itu Memang MPRS tidak berfungsi lagi Sampai terpilih MPR hasil pemilihan Menjelang akhir tugasnya Nasir Tion dan kawan-kawan disempat menulis laporan Pimpinan MPRS tahun 66-72 Dipoikot ini membuat kritik tajam Terhadap beberapa kekurangan pada awal Oleh orde baru dan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan Misalnya otonomi daerah Namun laporan ini tidak boleh beredar Dan konon kabarnya ribuan eksemplar Dipakar oleh apatah keamanan Untunglah ada beberapa eksemplar yang dapat diselamatkan Dan inilah yang diulis secara kunus Oleh masalah Tempo edisi 22-28 Juli tahun 2002 Nasir Tion telah berjasa mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan Namun ia disingkirkan Habis manis apa dibuang Tujuan mengalalkan segala cara Udata merangkat MPRS adalah kisah tragis dan ironis Ketatang negara Indonesia Hukum dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan Sedangkan kekuasaan itu sendiri berada di atas hukum Terima kasih telah menonton!